Sahabat Kompas.com Polisi memeriksa seorang pria yang melakukan penganiayaan terhadap imam masjid di Pekanbaru. Pria berusia 41 tahun tersebut menampar imam yang sedang memimpin sholat subuh di Masjid Baitul Arshi. Pelaku berinisial DA itu awalnya diduga mengalami gangguan kejiwaan. Namun polisi menyatakan pelaku tetap menjalani proses hukum dan pemeriksaan terkait kondisi kejiwaannya. Ada pun aksi penganiayaan tersebut terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial. Saat dianiaya imam masjid tampak tidak melawan. Namun jemaah yang terkejut langsung menangkap pelaku. Terima kasih telah menonton!